selamat menikmati 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 Yaitu Allah Akbar Ketika kita mengaket tangan dengan melafalkan Allah Akbar Nah itu dengan barengan niat Kalau lafalnya itu sebelum takbiratul ikhram Jadi lafal dulu, kemudian kita mengaket tangan Melafalkan Allah Akbar Kemudian niat itu dalam hati kita niatkan Ketiga, ketika bersedekap telapak tangan kiri diletakkan di atas pusar Telapak kanan Telapak kanan di atas pergelangan tangan kiri Jadi telapak tangan kiri ini diletakkan di atas pusar Terus kemudian telapak kanan di atas pergelangan tangan kiri Jadi jangan terbalik tangan kiri yang di atasnya tangan kanan ya Jadi harus diingat bahwasannya tangan kanannya yang di atas tangan kiri Pergelangan tangan kiri dan diletakkan di atas pusar Kemudian yang keempat, dalam keadaan bersedekap Kita membaca doa iftita, surat al-fatihah dan surat atau ayat Al-Quran Atau ayat surat pendek-pendek Kemudian ruku dengan membaca doa ruku Kemudian sujud dengan membaca doa sujud Subhanallah rupiah al-a'la wa bihamdihi Tiga kali juga Jangan lupa tumak ninah ya Nah ini juga termasuk dalam rukunya solat tumak ninah Jangan sampai geraknya cepat sampai tumak ninahnya hilang Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak di antara dua sujud tadi ya Setelah sujud, ketika sujud, ketika duduk juga tumak ninah Jangan langsung sujud, duduk, sujud lagi gitu Pasti anak-anak juga tahu ya Kemudian duduk di antara dua sujud dengan membaca doa duduk Nah ini maksudnya juga Ini membaca Kemudian sujud kedua sambil membaca doa sujud Nah setelah sujud yang pertama Kemudian tadi duduk Kemudian sujud lagi Tetap bacaannya sujud Subhanallah rupiah al-a'la wa bihamdihi Jangan sampai kebalik Dengan bacaan ruku ya Kalau ruku subhanallah rupiah al-adhimi Kalau yang sujud subhanallah rupiah al-a'la Tiga kali Nah setelah sujud yang kedua Kemudian berdiri untuk melakukan rokaat kedua Sebagai mana rokaat pertama Jadi yang tadi disebutkan Kalau solat doa itu minimal dua rokaat Nah tadi yang dijelaskan sudah dari takbir Kemudian sujud Kemudian berdiri lagi Dan sampai akhir tahiyat nanti Juga sama seperti Yang rokaat pertama tadi Yang kesebelas Duduk tahiyat akhir Nah ini yang terakhir Duduk tahiyat akhir dengan membaca Tasyahud akhir Ini ketika kita mengakhiri rokaat Yang kedua Nah ini yang terakhir membaca Salam pertama dengan menoleh ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam kedua dengan menoleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian apa niat solat duha Nah anak-anak ini pasti hafal ya Yang biasa kita lakukan solat sunnah duha Pastinya juga sudah hafal niatnya Bagi yang belum hafal Diharuskan Diharapkan Bisa menghafalkannya Bagi yang sudah Jangan sampai lupa Ini niat solat duha Yang artinya Aku niat solat sunnah duha Dua rokaat Karena Allah ta'ala Kemudian doa setelah solat duha Nah ini siapa Dari anak-anak yang sudah hafal Doa setelah solat duha Kalau hafal Nanti bakal dapat nilai plus Diharapkan Bagi yang belum Dihafalkan Atau paling tidak Bacanya juga harus Sudah lancar ya Misalkan gak hafal Misalkan baca doanya gitu Diharapkan doanya Bacanya juga Lancar Nah ini doa Solat duha Kita baca ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna tuha'aduhauka Walbaha'abaha'uka Waljamala'jamaluka Walkuwata'kuwatuka Walkudrata'kudratuka Wal'ismata'ismatuka Allahumma inka'na rizki Fissamai fa'anzilhu Wa inka'na fil aruti Fa'akhriju Wa inka'na mu'asiran Fa'yassirhu Wa inka'na haroman Fa'tahirhu Wa inka'na ba'idhan Fakaribhu Bihaqi duha'ika Wa bahha'ika Wa jamalika Wa kuwatika Wa kudratika Atini ma'ataita Ibadakas sholihin Amin ya rupal Amin Kemudian Keutamaan sholat duha'a Nah ini sebagai Motivasi kita Agar kita Senang melaksanakan sholat duha Apa saja keutamaan sholat sunnah duha Yang pertama Merupakan amalan harian Yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Abu Hurairah Rodia Waw'an Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mewasiatkan Tiga hal Padaku Berpuasa Tiga hari Setiap bulannya Melaksanakan sholat duha Dua rokaat Dan sholat witir Sebelum Tidur Nah jadi Ini sholat duha Merupakan Amalan Yang di Wasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atau yang dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada tiga Termasuk Salah satunya adalah Sholat duha Kemudian Dua rokaat sholat duha Sama nilainya dengan Sedekah Atau sodakoh Nah setiap pagi Setiap ruas anggota badan Kalian wajib dikeluarkan sodakohnya Setiap tasbih adalah sodakoh Setiap tahmid Adalah sodakoh Setiap tahlil adalah sodakoh Setiap takbir adalah sodakoh Menyuruh kebaikan adalah sodakoh Dan melarang berbuat mungkar Adalah sodakoh Semua itu dapat diganti dengan Sholat duha Dua rokaat Nah jadi Setiap Harinya itu Kita diwajibkan Mengeluarkan sodakoh Nah Itu bisa kita lakukan Dengan Dua rokaat sholat sunnah duha Nah itu kita sudah bisa Istilahnya bisa kita Meluarkan sodakoh Bagaimana yang disebutkan Terus Sholat duha adalah Sholatnya orang-orang yang taat Terhadap perintah Allah Nah pastinya ya Orang yang taat itu Tidak hanya mengerjakan Sholat Fardunya saja Bahkan dengan Sholat sunnah-sunnahnya pun Orang yang taat Atau dekat dengan Allah itu Terus melaksanakannya Yang selanjutnya Empat rokaat sholat duha Akan membawa Kecukupan Nah ini berdasarkan hadis Sesungguhnya Allah ta'ala Berfirman Wahai anak adam Janganlah engkau Luput dari empat rokaat Di awal harimu Niscaya aku Cukupkan untukmu Di sepanjang hari itu Nah jadi Ketika kita Melaksanakan Empat rokaat Solat duha Allah telah Mencukupkan Allah akan Mencukupkan Di sepanjang hari Yang kita lewati Dicukupkan apa saja Nah ini banyak sekali ya Bisa Dicukupkan Rezeki Nah kesehatan Atau mungkin Dilancarkan urusannya Nah Jadi empat rokaat Apalagi Jika kita Melaksanakan Delapan rokaat Solat duha Nah jadi Tapi kita Tetap ya Semampu kita Misalkan kita Bisa melaksanakan Dua rokaat Atau empat rokaat Tidak masalah Yang penting Kita Terus istiqomah Melaksanakannya Bagus lagi Jika kita Bisa melaksanakan Delapan rokaat Tersebut Kemudian Bahala Sama dengan Umroh Nah ini Jadi Solat duha ini Keutamaannya Salah satunya Itu Bahalanya itu Sama dengan Umroh Nah begitu Istimewanya Solat duha Jadi barang siapa Mengerjakan Solat subuh Di masjid Kemudian Dia tetap Berdiam Di masjid Sampai Melaksanakan Solat duha Maka Seperti Mendapat Pahala Orang Yang Berhaji Atau Umroh Secara Sempurna Jadi Biar kita Dapat Pahala Sebagaimana Orang Umroh Dengan Melaksanakan Solat duha Jadi Kita Itu Yang pertama Yaitu Solat subuh Berjamaah Di masjid Nah Kemudian Jika kita Waktunya Kosong Kita Kemudian Tetap Berdiam Atau Iktikaf Di masjid Menunggu Sampai Melaksanakan Solat duha Sampai Waktu Dhuha Itu Bisa Dilaksanakan Kemudian Kita Melaksanakan Solat duha Tersebut Nah Itu Ganjarannya Atau Pahalanya Sama Dengan Sama 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 Seperti Umroh Begitu Banyak Keutamaan Solat duha Dan Masih Banyak Lagi Keutamaan Lainnya Yang Paling Penting Kita Harus Tahu Bagaimana Tata Cara Melaksanakan Solat duha Bagaimana Kapan Waktunya Juga Nah Kita Belajar Dahulu Kita Harus Tahu Ilmunya Dahulu Kemudian Kita Mempraktekan Dalam Keseharian Kita Nah Pastinya Anak-anak Sudah Sudah Ada Jadwal Di tiap Harinya Mengerjakan Solat duha Nah Dengan Pembahasan Kali ini Mengenai Solat duha Kita Semakin Tahu Dan Kita Semakin Semangat Lagi Untuk Mengerjakan Solat Zunah Duh Mungkin Cukup Sekian Dari Pertemuan Kali ini Semoga Apa Yang Telah Kita Belajari Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Kita Terapkan Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugas Harianya Apabila Ada Salah Kata Atau Kurang Lebihnya Bapak Minta Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima